Intro Mengambil momen hari raya Imlek, DPW Perindo Kepri menggelar silaturahmi dengan sesama kader, simpatisan dan juga masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri para caleg perindo mulai dari tingkat kota, provinsi hingga caleg, DPRRI. Perayaan Imlek di kota Batam di sejumlah vihara dan kelenteng masih terlihat ramai. Salah satunya di vihara Budi Bakti yang berada di Windsor, Nagoya, Batam. Warga Tionghoa yang melakukan sembah yang terlihat kusuk berdoa. Hampir setiap tahun perayaan Imlek di Batam selalu ramai, baik oleh warga Batam maupun dari luar daerah dan luar negeri. Mengambil momen perayaan Imlek ini, DPW Perindo Kepri menggelar acara silaturahmi dengan seluruh kader, simpatisan dan masyarakat Batam. Tidak hanya itu turut hadir para calon legislatif dari Perindo, baik caleg untuk DPRD kota, kabupaten, provinsi maupun caleg DPRRI. Silaturahmi ini disambut baik oleh warga Batam yang turut hadir di acara yang dikelar di halaman rumah ketua DPW Perindo Kepri, Andi Kusuma. Iman Sulistiani, caleg DPRRI daerah pemilihan provinsi Kepri, mengaku kagum dengan kebersamaan masyarakat Batam. Meski mengusung perayaan Imlek, kegiatan ini dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan. Iman Sulistiani berharap kedepannya masyarakat Batam yang terdiri dari berbagai etnis tetap mempertahankan rasa kebersamaan demi menjaga stabilitas dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Untuk merayakan Imlek bersama warga Batam, sekaligus saya memperkenalkan diri sebagai calon pembuatan legislatif DPRRI dari Partai Perindo. Untuk wilayah provinsi Kepulauan Riau, perayaan Imlek disini begitu akrab di antara warga, tidak ada warga Tionghoa, tidak ada sekat antara suku membaur disini di dalam perayaan Imlek. Semua merayakan Imlek yang bermakna untuk selamat dan sejahtera. Silaturahmi Partai Perindu DPW Kepri ini akan terus dilaksanakan. Tidak hanya perayaan Imlek, tetapi peringatan hari-hari besar agama lainnya. Dari Batam, Gusti Yenusa, INews melaporkan.